Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebagai Cinta, tak heran jika chemistry keduanya begitu difavoritkan para penontonnya. Di awal episode, Cinta diceritakan rela berjualan, apapun demi bisa membayar uang kuliahnya. Selain itu, ada sebuah adegan di mana ia menjual perannya sebagai Juliet dalam acara drama kampus. Kepada Fina dengan bayaran 200 ribu rupiah sifat tegar yang dimiliki Cinta, sudah tergambar sejak episode awal, awal mula Samudera Cinta tayang. Ia kerap diperlakukan tidak adil dengan Fina, hanya Rangga Azov yang mempunyai nama Sam di sinetron itu. Satu-satunya tempat dia berkeluh kesah, tapi bukan cuma itu. Cinta juga sangat peduli sama Samudera. Itu tadi karakter Heiko van der Vecken di sinetron Samudera Cinta yang bikin Rangga Azov jatuh hati. Rasa haru dan juga keseruan Heiko, waktu di Samudera Cinta, terasa sulit untuk kita lupakan. Bang Mimin juga sangat-sangat mengharapkan mereka berdua satu paket lagi. Bang Mimin juga sangat sakit hati melihat mereka berpasangan dengan yang lain. Hanya doa yang bisa kita pancatkan untuk mereka berdua. Kiranya cukup sekian dulu berita dari Bang Mimin. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan Bang Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya Bang Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!